Tauhid Metafisik Channel Spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi Yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang Ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta Membahas tentang ilmu metafisika modern Ilmu kebatinan Dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini Dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi gratis Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah, subscribe, gratis, gratis, dan gratis Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu Dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan Penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia Supaya kalian bisa bekerja berkarya Mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta Nah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali Dalam second channel Tauhid Metafisik Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas tentang video Mengupas lebih dalam Apa itu ilmu hikmah Nah tonton video ini sampai selesai Supaya anda mengerti Tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah Karena kegagal pahaman anda Nah tentunya ilmu hikmah selama ini Banyak dimaknakan itu ilmu-ilmu kelebihan Ilmu-ilmu kesaktian Atau ilmu mementalkan lawan Atau ilmu tentang jin, hodam Atau tentang kemampuan khusus Tapi sebenarnya ilmu hikmah Itu adalah pengkajian lebih dalam Makna-makna dari Al-Quran dan hadis Ketika Al-Quran dan hadis itu dilakukan Atau dipraktekan dalam kenyataan hidup ini Nah itu yang disebut ilmu hikmah Hikmah itu bisa disebut dengan tujuan Atau kah apa manfaat dari sebuah ilmu Makanya ilmu hikmah ini sebenarnya Kata lain dari ilmu tasawuf Atau kah ilmu rosoh Atau kah ilmu sufi Nah ilmu hikmah ini adalah ilmu mempraktekkan Ilmu Al-Quran dan hadis Yang rasa efek yang kita praktekkan itu Itulah yang disebut ilmu hikmah Jadi jangan salah paham Karena mungkin dulu ya penamaan-penamaan ilmu Seperti misalnya yang pernah saya sebutkan Ilmu mementalkan lawan Itu tidak tahu menyebutnya nama apa ya Sehingga disebut ilmu laduni Sebenarnya ilmu laduni bukan mentau mementalkan ya Ilmu laduni itu adalah kecerdasan Yang diberikan langsung oleh Allah SWT Baik dalam melihat pola-pola kehidupan Baik dalam bagaimana membaca pola ke depan Bukan meramal ya Tapi pola-pola kenyataan hidup yang Anda lihat di alam semesta ini Dan bagaimana menganggap diri Memperlakukan diri di kehidupan alam semesta ini Kita ini tujuannya untuk apa Sedangkan dalam semesta ini Manusia, tumbuhan, hewan Dan kesemuanya ini adalah Tajalli atau manifestasi Allah secara zuhir Makanya dalam Al-Quran Di mana kamu memandang disitu aku Anda melihat tembok disitu ada Allah Anda melihat diri Anda, tangan Anda disitu ada Allah Karena semesta ini beserta isinya Alam semesta ini adalah Tajalli zuhir Manifestasi Tuhan itu sesungguhnya Nah ilmu hikmah itu sendiri adalah Misalnya diberikan contoh ya Dalam Al-Quran mengatakan bahwa Sedekah itu akan membuat kamu kaya Dan tidak akan membuat kamu miskin Ini teorinya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nah ketika Anda mempraktekkan secara konsisten Setiap Anda gajian Misalnya gaji Anda 5 juta Anda sisikan misalnya 50 ribu atau 25 ribu Atau ke Anda untung dalam berbisnis Anda sisikan sedikit ke orang-orang yang berhak Dan Anda membuktikan Dalil Al-Quran yang mengatakan Bahwa sedekah itu tidak membuat kamu miskin Nah ketika Anda lakukan dan ternyata Membuat usaha Anda lebih maju Membuat bisnis Anda semakin lancar Musibah-musibah dihindarkan Nah rasa yang Anda alami itulah disebut Ilmu hikmah dari sedekah Jadi ilmu hikmah itu adalah hasil praktek Dari ilmu yang diteorikan dalam Al-Quran dan hadis Supaya tidak gagal faham Tidak ada hubungannya dengan jin Kesaktian Atau ke mustika Atau ke ilmu mementalkan Tidak ada hubungannya Nah ilmu laduni Ilmu laduni itu adalah Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT Atas kendak Allah Diberikan informasi di dalam fikirannya Bisa disebut kalau orang Jawa itu Petunjuk Sering petunjuk itu berbisik di dalam kepalanya Sehingga tahu pola semesta ini Itu yang disebut ilmu laduni Dan dalam setiap ilmu itu Ada hikmahnya Jadi persetiap mikro ilmu itu Ada ilmu hikmahnya Atau bahasa dalam Takanannya disebut ilmu hakikat Jadi Ilmu hikmah ini adalah ilmu hakikat Ilmu tujuan yang Anda bisa rasakan Ketika mempraktekkan Misalnya Dalam teori Al-Quran Bahwa kita wajib puasa Sekali setahun Satu bulan penuh Nah ketika Anda berpuasa Sebulan penuh Anda tahu rasa perihnya orang lapar Anda tahu rasa sakitnya perut Ketika tidak makan Seperti orang miskin Bahkan dalam dialog Si Abdul Qadir Jailani Dengan Allah langsung Apakah engkau Makan minumnya Allah Si Abdul Qadir Jailani Bertanya Makan minum saya Ada di tempat-tempat orang pakir Miskin dan yatim piatu Saya bertempat tinggal Di orang-orang yang miskin Orang-orang yatim piatu Nah itu dalam dialog Yang Anda bisa lihat Di video Muhammad Hamdan Al-Ghazali Kita puasa sebulan itu Untuk tahu bagaimana Perihnya Tidak makan Anda bisa merasakan Orang-orang yang susah Mencari nafkah Dan makannya Sangat terbatas Nah ketika Anda sudah Lolos puasa sebulan itu Dan Anda menjadi Orang yang suka berbagi Karena tahu perihnya Maka itulah yang disebut Dengan hikmah Anda berpuasa Memang rukun itu wajib ya Tapi ada tujuan mulia Dari training Buat oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya manusia ini tahu Rasanya perihnya orang lapar Sehingga ketika Anda puasa Anda menjadi orang yang dermawan Berbagi dan lebih Menaklukkan hawa nafsu Anda Tidak liar mata Anda Tidak melihat wanita-wanita seksi Maku menahan amarah Anda Nah itu hikmah dari puasa Jadi setiap mikro-mikro itu Ada hikmah-hikmahnya Dan orang yang tidak mendapatkan hikmah Dari berpuasa Sebulan penuh Adalah dia tahunya Saya melakukan kewajiban Saya puasa Saya puasa untuk mendapatkan surga Tapi tujuan hakikat Tapi tujuan hakikat puasa yang dilakukan Itu tidak tersampaikan Nah kalau dia hanya berpikir sebatas itu Itulah yang disebut Tatanan pemikirannya hanya di syariat Jadi tatanan pikiran syariat itu dia melakukan Kewajiban untuk keamanan dirinya saja Untuk keselamatan atau keuntungan dirinya Masuk surga tidak disiksa Tapi sebenarnya kalau Pemikiran seseorang itu menuju hikmah Atau kehakikat Maka dia tahu rasanya lapar dan berbagi Setelah melakukan puasa satu bulan penuh Nah itu ya tatanan Bukan syariat maksudnya Sholat yang hakikat tidak sholat Bukan itu Tapi pola pemikiran manusia Misalnya kalau di syariatnya Sholat itu lima kali sehari Dan banyak sunnah-sunnah Kita ambil hikmah dari sholat Inna sholat tetan ha'anil fahsyai wal mungkar Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar Nah ketika orang sholat lima kali sehari Dan sholatnya itu Mengingatkan dia untuk melakukan kebaikan Tidak menipu orang Tidak menzolimi orang Tidak menyakiti hati orang Maka itulah dia mendapatkan hikmah sholat Perilaku dirinya terkontrol oleh mengingat Tuhan Dia sujud lima kali sehari Sehingga dia lebih mulia hari demi hari Nah itu yang disebut hikmah sholat Ataukah manusia tersebut Menuju level hakikat Tujuan sholat itu sudah dia mengerti Kalau orang di level pemikiran syariat Tahunya sholat itu untuk menghugurkan kewajiban Tidak Gue gak mau masuk neraka Gue maunya surga Bidadari ini Susu-susu yang mengalir di sungai-sungai Buah yang terus tumbuh Hanya untungnya saja yang dia pikirkan Bahkan itu menuju ke tingkat kesirikan Karena dia ibadah Karena sesuatu Bukan karena Allah semata Nah itu yang disebut syariat Yang disebut hikmah atau hakikat itu Dia merubah kelakuannya Sehingga lima kali dia sholat Sehari rajin ibadah Maka dia berhutang dia bayar Dia tidak menyakiti hati orang Dia menjaga omongannya Menjaga adabnya Menjaga perilakunya Itulah yang mendapatkan disebut hikmah sholat Nah itu makna hikmah ya Bukan tentang kesakian Bukan tentang jin dan sebagainya Tapi hikmah atau kehakikat Level tatanan pemikiran manusia Makanya Banyak dalil yang menyanggah Rajinnya seseorang itu dalam pemikiran syariat Mana contohnya Dalil yang menyanggah Serajin apapun kamu ibadah Puasa Tapi kamu kekenyangan Tetanggamu kelaparan Maka kamu masuk neraka Itu dalam hadis Serajin apapun kamu beribadah Tapi kamu congkak Menghardik orang tuamu Maka kamu neraka Itu dijelaskan dalam banyak hadis dan Al-Quran Itu maknanya apa? Bahwa ritual yang anda lakukan lima kali sehari Anda harus menambah level pemikiran anda Tidak hanya menggugurkan kewajiban Tapi mencari hikmah Bagaimana anda sholat lima kali sehari Bagaimana anda naik haji Tapi pulang anda dari haji Selesai anda sholat Perilaku anda jauh lebih mulia Ketika anda pulang haji Anda mampu rejeki anda Sehingga mampu naik haji Nah anda jadi lebih dermawan Anda tidak bisa melihat orang Misalnya pelaparan Susah Maka anda bantu Nah itu ciri-ciri haji mabrur Dia dapat hikmah haji Kalau dia naik haji Terus pulangnya malah makin pelit Hitung-hitungannya Na'udzubillah Terus sekali ngomong Nyakiti hati orang Terus nipunya makin lancar Nah itulah yang disebut Mencari gelar haji Untuk nama semata Atau kah pamor Banyak fenomena ini kita temukan Dia hanya Naik haji mungkin Untuk menggugurkan Dia punya kewajiban Karena dia kaya Dan Tahunya syariat Pola pemikirannya Padahal hikmah Di balik haji itu Ketika anda memiliki Gelar Di label haji yang mulia Maka Ciri-ciri yang mabrur Atau kah mendapatkan hikmah Dari haji tersebut Dia tidak berpakaian Maunya sendiri ya Karena label haji itu Harus terhormat Pakaian harus rapi Harus celana panjang Kemeja Wibawa Ibadah pun harus lancar Omongan harus dijaga Kalau punya rejeki lebih Membantu orang Terus lembut tutur katanya Terus dia berbakti Makin berbakti kepada orang tua Itulah mendapatkan hikmah haji Atau hajinya mabrur Kalau anda melihat orang naik haji Pulangnya malah makin pelit Nah itu yang disebut Haji mardut Untuk gelar semata Untuk dipamer-pamerin Ini lho Gue haji sudah tiga kali Tapi kelakuan Bisa sama Temannya Atau kan masyarakat Malah semakin buruk Nah seperti itu Jadi setiap ilmu itu Ada hikmahnya Ya Dan hikmah itu Akan didapatkan Jika dipraktekan Itulah yang disebut Ilmu roso Ilmu roso itu Berada di pada Ilmu hikmah Atau hakikat Misalnya anda Mempraktekan Sebuah ilmu Dalam Al-Quran Misalnya Berbaktilah kepada orang tuamu Maka nanti ketika kamu Besar sudah menikah Anakmu pun Akan berbakti Hukum karma Ya Kamu tanam baik Hasilnya akan baik Nah ketika anda Praktekan itu Dan anda rasakan Wah Ternyata apa yang disebutkan Dalam Al-Quran ini Terjadi secara Kenyataan Maka itulah Yang disebut Hikmah Susah dijelaskan Hanya anda harus Praktekan Maka anda Akan mengerti Bahkan saya pribadi dulu Dalam kondisi ekonomi terpuruk Saya membuktikan Seandainya saya konsisten Melakukan sedekah Selama satu tahun Misalnya Untuk diri saya pribadi Dan tidak ada Kemajuan hidup Maka saya menyatakan Tuhan itu bohong Sampai saya Kritiknya itu Sangat pedas Untuk diri saya pribadi Dan tentang dalil Al-Quran Dan ketika saya praktekan Tidak sampai setahun pun Banyak lubang-lubang rejeki Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sedekah itu Seribu persen benar Hanya orang-orang Yang mempraktekan Secara konsisten Akan tahu Hikmah Ataukah Hakikat Ataukah rasa Dari sedekah tersebut Ya Nah seperti itu Jadi Itulah yang disebut Ilmu hikmah Mudah-mudahan Teman-teman paham Dengan saya berikan contoh Semudah-mudah Yang dipahami Tidak ada hubungannya Tentang indigo Tentang ilmu Kesaktian Tentang hodam Tentang jid Tidak ada Tapi setiap ilmu Memiliki Hikmah Hakikat Atau rasa Yang akan dirasakan Ketika dipraktekan Nah apabila Ada salah kata Itu Murni dari kebodohan Saya sendiri Apabila ada benar Itu datangnya Dari Allah Karena saya manusia Yang penuh kebodohan Dan kekurangan Tidak ada Manusia suci Dan dukung terus channel ini Untuk mengembangkan Dan mengkliklah Memberah subscribe Gratis dan lonceng Notifikasi gratis Dada ruginya Dan bisa kunjungi Channel pertama saya Itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali Yang banyak bahas Ilmu vibrasi Ilmu kebatinan Dan channel ketiga Itu mana kaki Membahas lengkap games Secara intresional Gemologi Kandungan-kandungan Laura Zodek Dan metafisika modern Dan channel Kempat Itu mana kubacan Yang khusus Membahas tentang Batu keindahan Batu bacan Karena saya games lover Sejati juga Dengan kualitas-kualitas Bagus Dengan harga bersahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh